salam kecil-kecil nih barang asapa nih gila-gila juga mantan kita nyanyi lebih tapi aslinya Jawa asli-jawa cuma kelahiran dari Jakarta ya udah kita kita potong rambut dulu nih biasanya 0 atau sedang biasanya sedang sedang aja ya oke ini paling ngambil dikit aja yang rapi ini oleh membentuknya mungkin sama lagi ya tinggal ini aja ya sirapin dikitnya kepada ini kemarin diwarna sendiri atau emang warna udah sedikit agak ingin sampingnya super Oke sih maksudnya bikin konsep podcast sambil cukur sering sih tetap es sama kakamerti kayak gini aja ngobrol tapi kalau bisa cari yang bener-bener oke jadi ngebahasnya itu isi-isi podcastnya ya bener-bener berisi lah berdaging lah iya biasa kita juga masih ngomong-ngomong nggak papa nggak papa gila pelan-pelan nih kesibukan apa Mas ya terjadi salah satu perusahaan tiktok oh di tiktok ya tes kerja di tiktok pokoknya kemarin pas Mas Indra beberapa konten asik juga nih gua mau ngobrol dong gimana nih konsep apa yang bisa diangkat bener-bener masukkan apa yang bisa gua kasih masukkan gitu oke oke sebenernya gini sih eh apa ya gua tuh nggak rajin kayak orang-orang kan live ya oke kayak gua kalau live itu kalau lagi gimana ya mungkin ini nomor satu mood terus kalau pas lagi modelnya oke juga jadi bantu ngomong kita mau live nih kayak contohnya head massage lagi ores terus kan banyak yang nanya nih dengan tidik yang dikasih jadi gak nyaman itu yang bikin gue sebenernya kalau kayak gitu sih sebenernya harus di konsep-konsep iya konsep ya Mining kalau misalkan customer-nya siapa ya dia kita kita konsepi nanti konsepnya seperti ini gitu loh tuh so far ya ini yang pertama sih kalau misalkan berani bikin podcast sambil cokor rambut oh iya siap ya oke sih buat pemasukan juga ah kalau gue sendiri sih gini masa apa ya gua tuh seneng di kayak orang asisara tuh karena kan gue juga emang di media tuh awam ya ya semua itu berjalan kayak gitu ya penting aku 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 gitu loh gua nggak banyak yang karena awalnya dari temen Bro udah upload aja udah sebanyak edit udah seadanya itu bikin air original sebagainya potong-potongannya yang mungkin lagi ngonten atau ya obrolannya CCTV atau gimana bun gitu aja dari sisi device juga itu penting sebenarnya Oh kualiti kalau tiktok tuh standarnya dia memang iPhone Oh iya bener oh iya ini ya ya tapi minimal dia iPhone 11 bener-bener standarnya itu nah itu nggak apa-apa lumia guys ya Oke banyak juga kok yang bener-bener dari nol gitu tapi akhirnya dia berani intens pelan-pelan imbed dia cepet ya ininya ya emang sih teman juga sempet banyak yang bilang ganti gini gini gadgetnya sebenarnya biar ini Oke ya salah satunya imben itu imben tau imben itu yang itu dari nol banget dia dari nol dari handphone yang biasa aja akhirnya sekarang bener-bener punya tim Iya penghasilan juga udah oke banget itu makanya kita pelan-pelan kalau udah penghasilannya ini baru ada ada apa-apa oke nah terus kalau pengen tahu nih Mas itu gua tuh sebenarnya awam ya ngaputnya se-upload ya itu pas FVP terus ada harinya atau gimana ya enggak ada jadah ya primetime itu enggak ada enggak ada maksudnya enggak ada apa ya enggak ada rumusnya pada rumusnya tergantung akun masing-masing Oh ya gitu kayak si tipe tuh mungkin gini ya kayak ngebaca Oh ya ini kayaknya nggak ada nih konten seperti ini Oke makanya gue juga pilihnya seperti itu sih jadi nggak ada yang formulanya formulanya kalau orang kalau ada orang yang tahu formulanya gimana FYP di tiktok dia akan menjadi orang terkaya di dunia formulanya seperti itu bahkan orang tiktok aja bilang kami tidak tahu caranya FYP dari kita jadi kayak otomatis ya Yes ya penting kan di tiktok itu formula-formula standarnya ada hukuk itu lima detik pertama kita lima detik pertama gimana orang itu tetap melanjutkan nonton video kita akan setelah itu baru sampai ke problem kalau bisa problemnya apa baru ke solusi setelah solusi baru auto-action seperti itu formula-formulanya kita kayak gue sendiri yang juga sering banyak belajar sama customer setelahnya anak-anak yang sekarang yang lebih ngerti tes makanya kok kadang senang aja nanya nih bro gimana nih biar gini ini Bang gini Bang Oke sampai ada orang yang follower di YouTube juga ngasih saran kita pakai baiknya pakai jeleknya mungkin buruknya nggak saring lah intinya ya kalau kita bikin terajak Nah walaupun mungkin konten kayak kayak hasil coloring mungkin kayak apa konten kontor angka topeng udah banyak-banyak udah banyak banget sekarang orang bikin gitu kan harusnya pembeda makanya akhirnya gue punya itu ilmu berbahasa dikeluare deh kan eh kesininya malah awalnya paling ya kalau malam sempet ya medir makanya kadang suka apa temen-temen soalnya kalau kalau slow respon karena saking banyak yang wa ini kita masih sendiri aja yang ini ya udah kadang ya udah kalau mau misalkan nggak mau nunggu langsung jadikan yang lain udah pada bisa kan memang saya ajarin semua mungkin lebih bedanya kerekatnya masaya ini masih di bidang apa kayak media ini udah berapa lama ya kalau media sih sebenarnya baru empat tahun-empat tahun sebelumnya besoknya kita yang tersebut gue ada 2010 Oh 2010 angkatannya Citra iya 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 kayak pernah ini sih ya jadi teman-teman yang membuat rezekinya disitu ya emang kayak inilah ya ayat emang musik mah nggak bisa di ini tapi kita juga kadang harus putus asa kadang kita punya kayak telepon masing-masing sih Iya saya punya punya apa ya market masing-masing bisa kita bikin karya nih orang ini enggak suka pasti ada yang mananya yang suka terus emang trendingnya kapan di tahun kapan guys gitu masih gitu sih kemarin aja kan sempet tuh iseng aja sih barunya ada dapet sama baru kotor aja ya emang rencananya pengen tak realisin lagi dengan diramping lagi di dunia cinta seterusnya emang lebih ke neges ada kayak kita dengar ini boleh boleh terus adalah sebagian karya-karya dia cuma karena belum sempet lagi ini aja karena udah sibuk biasa ya udah rumah tangga ngurusin sekarang tuh sebuah gampang dan instan tapi emang sekarang emang serba gampang bikin juga kayak lihat-lihat di mana tuh banyak di YouTube orang bikin lagu tuh kayak yes ada aplikasinya juga udah kayak ada ya iya gitu kita perlu banyak belajar sama-sama belajar sih ya kita katakan ini 4 pulang dia tadi bubar tanpa cembrong habis bagi dulu orang kantor kantornya disini diketak di daerah hapas besok besok WD Odi becok besok eninya ya kan Kalau di tiktok emang di Jakarta ya beda ya emang terkadang let kalo lagi iseng ya setelah sih player bisa kalau kita tuh lo過 mudelnya pas gitu kayak kayak mungkin lebih menariknya sebenarnya sih tiktok itu platform yang tidak bisa dimonetize secara views makanya kebanyakan orang tuh live-nya itu tiktok show jualan sebenarnya kayak Mas Indra sendiri ini enak banget ya gampang banget karena secara line-up produk dengan konten itu nyambung gitu loh ya karena produk-produk buat cukuran apa sih itu juga banyak iya bisa sambil jualin live nah gue tuh sempet kena nggak tahu kenapa ya di tiktok ini apa pengaturannya jadi lagu-lagu itu itu nggak bisa ini loh kayaknya lokal-lokal gitu nggak bisa itu karena jadi aku bisnis Oh harus dirubah jadi akun personal punya bener-bener aja kadang suka pengen misalkan pengen lagu buat sendirian lagi siapa gitu kan di ini pengen lagi tidak susah nyarinya malah ketemunya yang udah lagi remik udah maksudnya kayak di Instagram bebas sama Pak Masa lagunya isinya kayak misi orang-misi orang-orang luar menginginkan ini kenapa ya temen gue juga yang berawal dari musik sekarang juga karena mungkin udah besoknya ada yang kantorannya terjadi asuransi juga ini sempet sih kayak masuk masuk inbox atau apa gitu kan ya kembali lagi karena kan musik itu ya gimana kayak hoki nomor satu nomor ya mungkin biasa ada masing-masing marketnya ya gimana pun ya kita yang punya yang mau dianugerahkan ngerti musik itu kan bisa nyanyi yang punya skill musik itu apakah hilang sebenarnya kalau kita ujungnya mau mau jadi anak kantoran mau jadi apa ya sebabat apa ya kayaknya dia potopi kita juga rasa lelah tapi alhamdulillah ini anak sih yang senang musik juga ini cewek lagi belajar biola jadi tampung kemarin seperti pulang kan biasa nengoknya sekolah di sana dia teman-teman ini nih di darah di mantap-muntilan untuk lanjutnya nih kita janjian garisnya kemarin lah anggar semingguan lah ya kalau mau berapa iya jadi kemarin tuh anak istri kamu aja mas nih lama antres country liburan itu sama saya kalau selalu tipis lebih kelihatan kan sininya gelap paling gitu doang sih kita nih udah lamanya terus ketemu temen lagi di cafe teman-teman itu aja ya kita lepas gitu langsung kalau gue masih ngambil jauh asli ada minggu paling sekarang ada ada temen lah ya lagi rame karoke kan jadi kalau mau cari posonil atau apa kembali nasi ada ya temen-temen woi projeknya makiki gobo Junior Oh ya ya itu bareng kalau Jumatan suka bareng masih kecil sekarang dulu pas nggak lama gede-gede orangnya ambel enak ya ambel banget gitu dulu waktu saya kerja di Putri Ayu tuh kalau Jumata sering ketemu jadi pengurangan juga ya kamu langsung di rumah itu dimatangnya tuh di oke di belakang piladagos itu bisa ikan rumahnya disitu berdagang ya saya dapat pas dia yaitu gelanganan inilah gerasi itu ya bisa kombo Junior itu masih ini apa lagi epan bikin sendiri-sendiri kayaknya bertiga sekarang bertiga sama si si Kiki terus Aldi sama Bastian obasi yang di Buong yang enggak ini ya iqbal itu pada Dewa tepat orang-orang yang baru kemarin ponenya cukup nggak atau kurang pendek sedikit udah cukup ya aman aman ya aman ya aku yang banyak lagi ya biarkan kirinya oke selamat menikmati kalau misalkan musik pop mungkin agak kayak itu disolusi emang enggak tahu ya gue juga tempatnya yang lagu itu tapi kalau lagu yang lainnya terlalu itu ya kalau disitu-situ sentuhan 2000 masih ada iya sentiannya bedana chord juga masih chord-chord 2000 karakter musik 2000 ya cuman yang dia rubah itu instrumennya dan mereka juga mikirin liriknya itu enggak 12 kali gitu loh jadi banyak banget yang di di-rework dengan mereka dengan liriknya gitu dipikirin lagi yang rekenan senenya sama tetapan khas matanya mesin yang lama tetapan khas matanya tuh kayak orang itu nggak kepikir kalau kita gitu kok bisa bikin kayak gini gitu ngalir itu awal sharing mereka ya oke kita keramas dulu segitu aja kalau kurang kayak enam bocah oke 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 tapi jangan dihabisin selesai ya saya untuk ya ini kurang kumis dini enggak kumis 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 wawah sekarang ti netek sebuah simpel enggak harus di call kalau gue sendiri memotong rambut udah dari dulu dari gua SD tuh sering motongin temen gitu jujur sih Emang dunia kayak gini tuh gua nggak sekolah atau tidak atau tidak ngalir aja sempat ikut seminar kalori apa jaman dulu di Makarizo apa gila cuman kita dulu nekat aja nah kenapa kenapa guna main kacur ya dulu tuh sempet namanya main nama kita sendiri juga nama Indra project lah awalnya kayak iseng-iseng oploc ya kita di studio macam-macem lah masa harian aja sesama-lamanya kayak penan salon dan barber yang apa gua kembalikan kayak seperti orang dulu gitu tetap cukur tapi dua ini bersingkat hancur lain-lain kayaknya yaudahlah awal kan gitu cuman gue bikin beda lagi ah yang jadi habis potong kita masak nah jadi step potong rambut itu emang tetap sih kita kasih free ya lebih yang paling simpel gitu kalau kalau kuliah baru kita kasih sekian-sekian gitu itu penting ada karakteristik juga dari sisi nama itu penting banget karena kan kalau misalkan nama itu kan jadi nama panggung kita Iya bener itu 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 penting banget terus call to action di awal itu juga penting kayak ngasih tahu biasanya kan kayak mas Indra bikin kenapa mas janteng ini mau dicukur gini-gini gini gitu ya kayak judul ya ya itu oke cuman harus jauh itu lebih relate lagi dipikirin lagi ngata-ngatanya lebih ini lagi walaupun pakai AI kemasalah tapi yang lebih unik lagi apa gitu nah nanti harus ada tagline juga tagline-nya apa itu biasa kadang lama-lama kayak ngerti aja eh itu kan ngalir itu natural-natural-natural yang belajar tetap jika nggak ngerti ya gimana ngeget apa terus ngeliat-ngeliat aja ah biar ada template-nya begini begini udah akhirnya ini pas kadang kalau sekarang customer tuh cewek habis valering kita kasih prima dengan koi bonus nah itu emang-emang sebelum monta juga emang kebiasaan kayak gitu jadi buat customer tuh ya nah seenggaknya bisa balik lagi itu ya betul nyaman sini walaupun emang kondisi salon kecil gini gitu ya gua tetap inilah walaupun lu juga pernah di salon-salon besar gitu ya kemarin masih belum kopi tuh salon ini cabangnya sempat tempat lah gitu ada di Pitaro dulu sempat ngajarin kan kuku saudara dari nolkotongnya terbanyaklah ngajarin menarik jadi kebanyakan tersebut of it ya salah ya kita rata lah itu hanya airnya gua fokus pas lagi kopikan banyak kosongnya tuh sering yang bikin konten tetep ada aja customer macemang enggak kayaknya itu yang terame biasa tapi netizen sempet ini tuh kakam biji tepatkan cukur nah kembali lagi kalau gue sendiri sebenernya sih enggak pernah malu ya semua di netizen itu bilang apakah biasanya yang bilang gitu segera satu profesi ini kayak gua sih ya ya mereka itu nyamar nyamar dan mereka itu kayak intinya gini lu ngapain sih lupake n legit gitu jadi jadi nanti customer tuh yang potong di tempat lain dan minta pijit gitu sebenernya kembali lagi sih ya kembali lagi kitanya bilang aja di salon ini apa di balbar ini cuma potong luar ya tidak ada head masuk dan gini kan gitu jadi gua bikin kayak gini emang buat promosi salon gue sendiri gitu loh ya betul nah sekalian emang emang dari dulu fashion gua jadi setiap habis potong gitu gua kasih apa service gitu loh bukannya mengharapkan kayak gua minta dikasih titik enggak jadi kayak biar customer tuh balik lagi balik lagi gitu aja ya makanya kedua anak-anak tak ajarin tuh kalau customer lawyer buat lagi makanya itu ya itu bikin nyaman nggak apa-apa pijit sebentar-sebentar kita tapi kalau dia pengen lama ya tinggal tambahin gitu semuanya edit value iya banyak sih netizen yang ada ke kita kayak gimana kalau kasih udah paham gitu soke langsung di salon udah lama dulu waktu dikerja di salon kan ada bidangnya mas kaya stilis ya stilis betul kita kester kester gitu nah karena emang mungkin gua dari nol dari kerimbat anak ramah sesampai bisa motong segalanya nah itu gua tetap gua terapin nanti gua akan gua pegang kalau nanti punya usaha sendiri sampai sekarang apapun itu usahanya iya betul sepakat nggak kita jasa itu kan sebenarnya tidak bisa diukur secara ininya karena agen yaitu satisfied pelanggan tuh nomor satu gitu apapun beli yang mau kita tambahkan selama itu tidak mengganggu pelanggan membuat pelanggan happy ya ya tes dulu nah itu iya jadi nggak pernah mau ngerasa kayak keberatan tuh happy aja enggak capek mali ya udah mas minum dulu Thank you, thank you, thank you.